Intro Makamah Konstitusi menggelar sidang penanganan perselisihan hasil pembelian gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli serta penyerahan alat-alat bukti tambahan. Dalam sidang nomor 28 tahun 2021 dipimpin Hakim Konstitusi Arif Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Manahan MP Setompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra pada Rabu 3 Maret 2021 di ruang sidang panel 3. Marwarat siahaan selaku ahli yang dihadirkan pemohon Rendi M. Avandi Lama Jido dan Hasan Lasyata pasangan calon bupati dan wakil bupati tuju unang-unang nomor urut 2 menjelaskan bahwa sesuai dengan dalil pemohon mengenai penggelembungan suara yang menjadikan suara pihak terkait memperoleh suara lebih banyak karena adanya pemilih-pemilih yang tidak sah di dalam DPT dimana sebenarnya bisa diluruskan namun pemohon tidak memiliki cukup pembuktian. Oleh karena itu, MK harus menegaskan tentang civic education soal pemilu supaya penyelenggara pemilu juga konsisten dalam keterbukaan dokumen pemilihan yang sama sekali bukan sesuatu yang rahasia. Pada kesempatan yang sama, pemohon juga menghadirkan tiga saksi salah satunya Sarifuddin Ambulolo yang merupakan saksi di tingkat kabupaten dalam kesaksiannya bahwa ada kejadian di Kecamatan Rato Lindo terkait pemilih yang melakukan dua kali pencoblosan di TPS 5 Muara Toba sehingga dirinya tidak menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten dan telah membuat surat keberatan. Terhadap hal tersebut, Bawaslu yang diwakili Suwandi Tamrin Willatullah selaku anggota Bawaslu 7 Una-Una menerangkan telah merespon surat keberatan dan membuka kotak suara secara bersama-sama. Sementara pihak KPU diwakili Ketua KPU 7 Una-Una, Dirwan Saputra mengatakan bahwa pemilih tersebut sudah diproses pidana atas temuan Bawaslu yang kemudian diproses ke Sentraga Kumdu. Pada sidang pendahuluan, pemohon mengatakan adanya selisih perolehan suara pemohon dikarenakan adanya pencoblos ganda dengan menggunakan KTPL dan surat keterangan yang tidak diketahui keapsahannya. Bayu Caksono, MKTV News, melaporkan.